Ini telah sampai habis, gue tuh dibuang? Jangan! Ditelah sampai habis? Iya So, good morning guys Keliling Indonesia, bisa nggak ya? So, kita lihat aja Semalam itu aku nggak pergi kemana-mana Amin, kemarin aku nggak pergi kemana-mana Karena aku sempat sakit juga Aku itu di sana dan dari sini Ibu, kalau ke Masjid Raya berapa lama? Eh, jauh tak? Kayak sini 10 menit 10 menit 10 menit Jalan kaki boleh? Jalan kaki boleh? Jalan kaki boleh? Jalan kaki boleh? Lalu Berarti ini bantuan dari Sino Sino Berarti nggak, nggak ada bayar apa-apa Nggak ada bayar Setelah dengerin cerita kegigihan hidup dari ibu penjual lontong tadi Aku lanjut Yap, tentu saja ke ikonik lenakot Banda Aceh Masjid Raya Betur Rahman Nggak jauh kok Jalan kaki ya sekiranya 10-15 menit lah dari tempat aku nginap Oh ya, di video sebelumnya kan hari pertama aku bilang Kalau aku ketemu banyak orang-orang yang ramah dan hangat di Aceh Nah, hari kedua juga sama Aku ketemu banyak orang-orang yang ramah dan hangat di sini Kenapa nggak bisa buka ini? Tuh 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 Kalau pria ya cukup pakai celana panjang dan pakai kaos aja Menurutku non-muslim sah-sah aja kalau mau masuk ke dalam masjid Dan begitu juga sebaliknya Asal tetap menghormati orang-orang yang lagi beribadah Ya namanya aja tempat ibadah Sayangnya aku gak sempat lihat payung-payung masjid ini terkembang semua Dan juga hati-hati kalau lagi habis hujan Lantainya basah dan licin Karena kan ini outdoor dan nanti bakalan ada petugas yang ngeringin lantai selepas hujan Masjid Raya Baitur Rahman adalah lokasi yang sangat strategis Jadi kalau kamu mau cari penginapan di sekitaran sini aja Karena dekat ke tempat-tempat wisata lainnya Seperti museum tsunami yang jaraknya cuma 15 menit kalau jalan kaki Tapi karena hujan aku pakai becak motor harganya 15 ribu rupiah Yang mana ini ya? Ya Oh gitu Ini telan sampai habis juga bisa dibuang? Jangan Ditelan sampai habis? Ya Tapi kadang dia enak juga buat rasa-rasa panisnya Ya Tapi karena daun sirihnya ini Langsung pedes Kapal Apung lagi nih? Belum pak Saya mau ke museum tsunami aja dulu Mungkin kalau ada waktu nanti baru ke Kapal Apung Tapi kalau tak ada balik lagi Kepal Apung kepada satu rumah Ini mau ke museum tsunami aja dulu Boleh Bayar becaknya 15 ribu rupiah Sekarang aku udah di museum tsunami nya So let's go inside Untuk sejarah bangunan ini ya Aku saranin kamu cari sendiri aja di google Tapi menurutku Begitu masuk di lorong utama Udah menggambarkan sejarah terbentuknya museum ini Yang aku rasain sendiri Museum ini Ngingatin kita untuk terus berjuang Dan seberat apapun beban Ataupun pencobaan kita Akan selalu ada pertolongan dari Tuhan Terlepas apapun agamamu Oh sedih banget Kalian lihat ikan-ikan di bawah sana I don't know why Mereka harus disana Aku gak tau pasti sih sebenernya Gimana sistem oksigen yang ada di kolam ini Tapi yang aku lihat dengan mata kepala aku sendiri Sepertinya mereka kekurangan oksigen Dan secara keseluruhan Museum ini sangat layak untuk dikunjungi Untuk sebagai media perenungan diri Bahwa cobaan bisa datang kapan saja Dan selagi kita berusaha Dan selagi kita berusaha atau untuk bangkit Karena aku takut diangkat Tidak menghargai pun duduk setempat Dan aku takut nanti salah-salah malah dicambuk Tapi yang aku lihat Cara berpakaian orang-orang di Aceh pada umumnya Tidak jauh beda dengan kota-kota lain di Sumatera Tapi ya memang kalau disini semua wanita memakai hijab Kecuali beberapa golongan yang mungkin saja mereka bukan beragama muslim Semuanya berjalan normal seperti kota-kota besar lainnya di Indonesia Orang-orangnya ramah Dan tentu saja ada juga yang kurang ramah Aku juga lihat ada lumayan banyak kok Wanita yang naik sepeda motor Dengan menggunakan celana yang tentunya tidak ketat Juga ada yang tidak duduk menyamping sewaktu diponceng Dan soal rokok Aku kurang pasti ya Gimana peraturannya di Aceh Tapi dengan sangat mudah aku temui banyak orang yang rokok Di jalan, di mana saja tempat-tempat umum banyak yang ngerokok Dan bahkan fotografer dalam lingkungan masjid pun juga ngerokok Walaupun ada tulisan dilarang merokok Oh iya, ada anak-anak remaja juga loh Yang menamai dirinya sebagai anak punk disini Nah mereka baik-baik Aku lihat mereka nolongin satu turis asing Yang lagi diikuti sama seekor anjing By the way, aku bukan politisi Aktivis sosial Ataupun pengamat kebijakan pemerintah Ataupun apalah itu Aku cuma mengutarakan apa yang aku lihat Dan mungkin aja gak semuanya seperti itu Jadi aku mohon untuk kamu menerima informasi ini dengan terbuka Dan ada juga Aku gak berusaha untuk mencari-cari kejelekan Ataupun keunggulan gitu loh Hanya saja itu kebetulan aku temukan Dan rasanya kalian juga perlu tahu itu Biar juga gak salah persepsi seperti aku So far I love Aceh Dan aku akan jelajah lebih banyak lagi Sebelum meninggalkan Aceh 게에 Who dreams Sensoo And Ataupun Atauk Ataunu